Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raksasa abnormal yang lahir di masa Nuh dan mati di masa Musa Karena doa Nabi Nuh, pintu-pintu langit terbuka dan para malaikat teramai berlalu-lalang di sana Pada saat itu Allah memberi wahyu kepadanya Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air Maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu Kecuali orang yang telah lebih dulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zolim Karena sesungguhnya mereka itu akan ditinggalamkan Quran Sertal Muminun ayat 27 Nabi Nuh alaihi salam berkata Wahai Tuhanku, apa bahtera itu? Allah berfirman, bahtera adalah sebuah rumah yang terbuat dari kayu yang berjalan di atas permukaan air Allah telah memerintahkan kepadanya untuk menanam kayu sajj atau kayu jati Menurut riwayat lain, kayu abenus atau kayu eboni Dia disuruh menanamnya di tanah kufah Dia tanam pohon itu dan membiarkannya hidup selama 40 tahun Allah memerintahkan kepada langit untuk tidak menurunkan setetes air pun Dan memerintahkan kepada bumi untuk tidak menumbuhkan apapun Pada masa itu tidak ada setetes pun air yang turun dari langit Tidak ada satu tanaman pun yang keluar dari bumi Tidak ada wanita, binatang ternak dan binatang liar yang melahirkan Dan tidak ada burung yang bertelur Semua itu terjadi untuk memperlihatkan hujah kepada manusia sebelum turunnya azab yang sebenarnya Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh AS pergi ke kufah untuk mengangkut pohon sajj Akan tetapi Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya Maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya Auj bin Unuk Al-Kisai mengatakan bahwa Unuk adalah ibu Auj Dia adalah salah satu dari anak Adam yang buruk penampilannya dan jelek perawakannya Dia seorang ahli sihir yang mahir Setelah setahun melahirkan Auj, dia meninggal Dan Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu Yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang dan lebarnya seukuran itu Sampai-sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang Angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj Apabila dia duduk di atas gunung Tangannya dia ulurkan ke laut mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung Dia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dengan air kencingnya Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung Penduduk itu berkata kepadanya Kami akan membuatkanmu gamis, baju, tetapi kami tidak akan mengambil upahnya darimu Kecuali setelah satu tahun Mulailah penduduk kampung itu membuatkannya gamis dari bahan kartun Setelah selesai mereka memakaikan gamis itu padanya Kemudian Auj pergi meninggalkan mereka Setiap kali dia punya maksud lewat kampung mereka, dia ingat akan utangnya Maka dia pun tak jadi datang kepada mereka dan tidak pernah lagi masuk ke perkampungan mereka karena takut akan utangnya Diriwayatkan bahwa Auj bin Onuk hidup berumur 4.500 tahun Dia masih hidup di jaman Musa Ketika Musa memasuki sebuah padang sahara bersama Bani Israel Auj bermaksud membinasakan mereka Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam satu farsyah Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi Gunung itu dibawanya ke atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke tentara Musa Pada saat itu Allah mengutus burung hut-hut yang parunya diciptakan dari besi Burung hut-hut itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang Lalu ia turun ke pundaknya Auj Dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak Ketika Musa melihat itu dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya Yang panjangnya 10 siku Sambil melompat ke udara setinggi 10 siku Tingginya Musa adalah 10 siku Jadi pukulan ke batis Auj pun tidak sampai Akan tetapi setelah Musa memukulnya Auj tersungkur dan kemudian meninggal setelah terlempar di lapangan kosong Seperti gunung yang besar Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar, Tartares ada sungai yang bernama Alto'i Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar Konon jembatan tersebut berasal dari Tulang Auj bin Unuk Yang merupakan salah satu dari keajaiban dunia Nah pemirsa ensiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!